Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, sehingga dapat menyimak materi saya dengan baik. Hari ini adalah pertemuan muka 9 untuk mata kuliah penganggaran pusahaan. Materinya ada dua, jadi yang pertama saya akan bahas mengenai anggaran tenaga kerja langsung. Karena kemarin di pertemuan sebelum usia P, saya belum sempat untuk menggahaskan chapter ini. Nah, nanti juga ada untuk materi kedua, untuk video yang saya akan sampaikan lagi link-nya di dalam e-learning. Baik, langsung saja saya akan muka presentasi dari saya. Ya, seperti tadi saya sudah jelaskan, bahwa ini saya harusnya masuk ke dalam chapter 6. Tapi kemarin sesuai dengan diskusi kita bersama, chapter 6 ini akan saya bahas setelah UCP 2. Oke, di sini anggaran tenaga kerja apa sih? Anggaran tenaga kerja adalah anggaran yang merencanakan secara terpinggi tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung untuk periode yang akan datang. Sama seperti anggaran yang lainnya, gitu ya. Ini dibuat buat, apa sih namanya, guidance. Guidance perusahaan atau sasaran perusahaan, target perusahaan mengenai khususnya kalau dalam edasi ini adalah untuk tenaga kerja langsung. Nah, tenaga kerja yang bekerja di pabrik dikelombokkan menjadi dua. Itu yang pertama adalah tenaga kerja langsung. Tenaga kerja secara langsung berperan dalam proses produksi. Kemudian yang memiliki karakter ristik sebagai berikut. Besar kecilnya biaya berubah dengan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Kemudian biaya yang dikeluarkan merupakan biaya variabel. Kemudian kegiatan tenaga kerja ini dapat langsung dihubungkan dengan produk akhir untuk penentuan harga pokok. Kemarin juga sudah belajar anggaran biaya overhead ya. Kalau anggaran biaya overhead itu biaya yang tidak langsung menempel pada produk jadinya. Nah, kalau tenaga kerja langsung ini dinamakan tenaga kerja langsung karena si tenaga kerja ini berhubungan langsung dengan proses terjadinya barang jadinya tersebut. Jadi dimasukkan ke dalam anggaran tenaga kerja langsung. Kemudian yang kedua adalah anggaran tenaga kerja atau tenaga kerja yang jadinya tidak langsung. Ini adalah tenaga kerja yang secara tidak langsung berperan dalam proses produksi dan biayanya disaitkan pada biaya overhead pabrik. Sama ya, berarti ya sudah mulai ini nih. Overhead itu kan memang di luar biaya langsung atau biaya bahan baku langsung. Nah, ada namanya tenaga kerjanya pun namanya tenaga kerja tidak langsung. Jadi dia tidak berperan langsung untuk diciptanya barang jadinya tersebut. Kemudian anggaran tenaga kerja meliputi yang pertama rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu satuan produk. Kemudian tarif upah dan waktu kapan dikerjakannya. Hal-hal yang terperinci dalam anggaran tenaga kerja harus disahitkan dengan jenis produk yang dihasilkan dan tempat atau departemen di mana tenaga kerja akan bekerja. Sampai itu, satuan yang digunakan untuk menghitung anggaran tenaga kerja harus ditentukan terlebih dahulu. Ini adalah penyusunan anggaran tenaga kerja. Di sini penyusunan anggaran tenaga kerja secara teknis dapat dipisahkan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah anggaran jam kerja langsung. Ini harus kita ketahui dulu anggaran jam kerja langsungnya berapa. Anggaran ini merencanakan secara terperinci beberapa jumlah jam kerja langsung yang merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produksi yang sudah direncanakan pada satu periode. Jam kerja langsung merupakan satuan waktu yang dibutuhkan oleh tenaga kerja untuk menyelesaikan satu unit produk. Jadi setiap tenaga kerja menyelesaikan satu rangkaian produknya dari bahan baku sampai dengan barang jadi, ini kita punya anggaran jam kerjanya. Kira-kira berapa lama produk itu akan dihasilkan melalui si tenaga kerja tersebut. Bila anggaran JKL atau jam kerja langsung sudah ditentukan, maka akan dapat diketahui berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk masing-masing tahap dalam proses produksi, kemudian dapat dipakai sebagai pedoman dalam masalah personal yang lain. Kelihatan ya, sampai situ ya. Jadi jam kerja langsung ini kaitannya adalah dengan tenaga kerjanya. Adanya jam kerjanya berapa, kemudian berarti kita butuh berapa tenaga kerja untuk menyelesaikan jam kerja tersebut. Kemudian anggaran jam kerja langsung merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja yang secara terpinci akan membuat jenis barang yang dihasilkan, jumlah barang yang diproduksi, bagian yang dilalui dalam proses produksi, jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis barang, dan waktu produksi barang yang dimulai. Untuk satu periode anggaran besar-besaranya JKL akan tergantung kepada yang pertama adalah anggaran produksi. Ini adalah besarnya produksi per periode tergantung kepada kebijakan produksi yang digunakan. Jadi saat menentukan JKL ini, kita harus tahu nih anggaran produksinya berapa banyak. Berapa gitu ya. Kemudian yang kedua, standar pemakaian jam kerja langsung. Nah ini ditentukan, sudah ada. Namanya standar, berarti sudah ada nih standarnya saat pemakaian jam kerja langsungnya berapa sih. Sudah ditentukan pada perusahaan. Nah, standar pemakaian JKL adalah jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit produk. Standar JKL biasanya dapat diketahui melalui observasi, dilakukan secara menghitung produk yang dihasilkan pada satu periode, kemudian data historis, data masa lalu. Biasanya berapa sih yang dibutuhkan, itu jam kerjanya dalam menyelesaikan satu produk. Terus yang ketiga, mengikuti standar yang digunakan oleh perusahaan sejenis. Ini kita sering bahas ya. Jadi kalau produk yang baru, kelihatan nah benchmark ke perusahaan lain yang sejenis gimana. Biaya termasuk biaya dan termasuk ini, jam kerja langsungnya. Kita juga selain caranya adalah observasi, langsung hitung, kira-kira satu produk ini kita membutuhkan jam kerja berapa lah banyak. Nah, kemudian kalau misalnya kita belum pernah produksi, itu juga bisa pakai, oh data standar perusahaan yang sejenis itu untuk barang kayak gini ini berapa lama. Atau kita juga bisa pakai data historis. Biasanya rata-rata untuk menyelesaikan satu produk, jam kerja langsungnya berapa. Nah, itu bisa kita pakai. Sebagai perhitungan standar pemakaian jam kerja langsung. Atau juga bisa juga mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh industri. Industri sejenis atau industrinya sudah ada. Ini untuk produk B misalnya atau A, standar kerja langsungnya sudah ditentukan adalah sekian. Nah, sekarang kita menghitung nih, berarti anggaran JKL itu gimana caranya? Nah, tadi kan katanya anggaran jam kerja langsung itu berkaitan dengan anggaran produksi dan standar JKL. Berarti kita harus tahu nih, berarti untuk kita menghitung jam kerja langsung, kita butuh dua data, yaitu yang pertama adalah anggaran produksi, yang kedua adalah standar JKL. Cara hitungnya gimana? Anggaran produksi yang ada dikali dengan standar JKL-nya. Untuk mendapatkan total jam kerja langsung. Kalau tadi adalah anggaran biaya untuk jam kerja langsung, sekarang adalah anggaran biaya untuk tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja yang dipakai sebagai dasar dalam menentukan besarnya tenaga kerja langsung per unit yang nantinya akan dipakai untuk menentukan harga pokok produksi per unit bersama-sama dengan biaya bahan baku dan biaya operat gabrit. Jadi nantinya nih, kita belajar anggaran satu per satu. Kemarin ada biaya overhead, anggaran sales ya, sales penjualan, kemudian ini ada anggaran tenaga kerja langsung, ada anggaran bahan baku. Nah nanti bentuk-bentuk besarnya adalah anggaran komprehensif, semua anggaran digabungkan menjadi satu. Nah untuk chapter ini kita akan belajarnya khusus untuk tenaga kerja, anggaran tenaga kerja. Oke lanjut ya, anggaran tenaga kerja langsung ya itu semakin besar dan anggaran tenaga kerja langsung pada masing-masing produksi, maka anggaran biaya tenaga kerja langsung secara keseluruhan akan semakin besar. Tarif upah per JKL, tarif upah pada masing-masing bagian dimungkinkan berbeda jumlahnya. Semakin tinggi upah pada masing-masing bagian produksi, maka biaya TKL total akan semakin besar. Misalnya anggaran TKL secara keseluruhan dapat diformulasikan sebagai berikut. Jadi anggaran biaya tenaga kerja langsung itu adalah rumusnya anggaran JKL dikali tarif upah per JKL. Jadi kita harus punya di dua komponen ini, jadi kita harus tahu dulu anggaran JKL-nya. Nah, artinya kita harus hitung dulu kan JKL-nya, ini jam kerja langsungnya untuk menentukan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Dikalikan dengan tarif upah per JKL. Kita harus punya dua data ini untuk menghitung anggaran biaya tenaga kerja langsung. Oke, kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan dalam pencanaan tenaga kerja. Yang pertama adalah kebutuhan tenaga kerja. Kemudian pencarian penarikan tenaga kerja, latihan tenaga kerja baru, gaji dan upah. Kemudian pengawasan terhadap tenaga kerja. Dalam penyusunan anggaran biaya tenaga kerja, perlu dipertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Anggaran unit yang harus diproduksi, kemudian standar waktu, sistem pengupahan. Ini kita harus perhatikan dalam penyusunan anggaran biaya tenaga kerja. Kemudian manfaatnya apa nih untuk membuat anggaran tenaga kerja? Pastinya ini ya, penggunaan tenaga kerja secara lebih efisien. Dengan adanya anggaran, anggaran apapun ya, kita punya guidance. Pasti sebuah perusahaan punya guidance, sebenarnya berapakah yang harus dicapai? Atau berapakah yang harus dikeluarkan untuk semua biaya? Jadi dengan adanya anggaran, kita tahu nih batasan maksimalnya. Sehingga penggunaan tenaga kerja, khususnya di dalam anggaran tenaga kerja, akan lebih efisien. Karena kita sudah tahu perhitungannya. Kalau tidak, nanti kalau tidak ada anggarannya, kita akan lebih boros gitu ya. Jadi kemana-mana, tidak ada arahnya gitu. Kemudian pengeluaran biaya tenaga kerja dapat diatur lebih efisien. Harga pokok barang dapat dihitung dengan cepat. Alat pengawasan biaya tenaga kerja pun terperinci gitu ya. Jadi dengan adanya anggaran, anggaran itu berfungsi sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja. Saat melampaui batas, artinya sudah ada warning bahwa ini sudah lebih dari anggaran. Sebelum menyusun anggaran tenaga kerja, yang perlu dipertentukan terlebih dahulu adalah satuan hitung. Misalnya, satuan hitung atas dasar jam buru langsung atau biaya buru langsung. Informasi yang tercantum dalam anggaran jam buru kerja langsung adalah jenis barang, bagian-bagian dalam proses produksi, standar jam buru langsung. Informasi yang tercantum dalam anggaran biaya tenaga kerja langsung. Ini bisa dibaca ya, ketika tupa, jenis barang, waktu produksi. Ini adalah informasi yang harus tercantum untuk menghitung ini nih, anggaran jam buru langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Sekarang kita langsung ke contoh soal. Dalam contoh soal kali ini, disebutkan bahwa PT BCA sedang mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja untuk tahun 2018 dengan data adalah sebagai berikut. Laporannya adalah triwulanan, dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Kemudian tingkat produksinya berapa? Ini setiap triwulan sudah diketahui bahwa triwulan 1 jumlah unit produksinya adalah 5.000, triwulan 2 adalah 4.000, triwulan 3 adalah 6.000, triwulan 4 adalah 8.000. Kemudian yang kedua adalah rencana jam buru langsung per unit barang. Ini juga sudah diketahui. Tadi dari mana? Oh data historis tadi. Observasi atau standar yang dipakai di perusahaan lain yang sejenis. Ini sudah diketahui juga rencana jam buru langsung per unit barang adalah sekian untuk Departemen 1 dan Departemen 2. Kemudian rencana tingkat upah rata-rata per jam buru langsung atau direct labor hours-nya, DLH-nya adalah Departemen 1 segini 500 per DLH, Departemen 2 adalah 700 per DLH. Berdasarkan data yang ada, silakan hitung bahwa berapakah anggaran jam kerja langsung menurut waktu Departemen dan Produk. Berarti waktunya tadi ya 4 kuartal, 4 riwulan sorry, terus berdasarkan Departemen ada 2 dan produknya. Kemudian yang kedua adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung menurut waktu Departemen dan Produk. Yang pertama kita hitung dulu nih anggaran JKL-nya. Karena untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung, tadi rumusnya adalah kita harus tahu jam kerja langsungnya dulu. JKL baru nanti dikalikan dengan tarif DLH. Gimana anggaran jam kerja langsung? Anggaran jam kerja langsung pun tadi sudah ada rumusnya adalah jumlah produksi dikali dengan standar jam. Standar jam kerja langsungnya. Nah di sini jumlah produksinya per triwulan kan sudah ada. Tinggal dipindahkan ke sini. Kemudian standar jamnya. Standar jam untuk Departemen 1 juga sudah diketahui. Nih, standar jamnya Departemen 1 adalah 2,4 jam. Standar Departemen 2 adalah 1,5 jam. Sudah tinggal dikali. Semua hasilnya sudah ada. Baik Departemen 1 dan Departemen 2. Di sini diketahui jam totalnya adalah 29.700. Untuk jumlah produksi di Departemen 1 adalah 23.000 sehingga jumlah jamnya 55.000. Departemen 2 adalah 23.000 sehingga jumlah jamnya 34.500 dan totalnya adalah 89.700. Setelah sudah diketahui jam kerja langsungnya maka kita dapat mencari anggaran biaya tendangga kerja langsung. Sekarang kita sudah tahu jamnya. Di tribulan pertama kita butuh jam kerja langsung sebesar 12.000 jam. Terus upahnya berapa? Upahnya kita kalikan yang ada di sini. Untuk tarifnya, untuk menghitung biaya tendangga kerja langsung itu adalah JKL dikalikan dengan tarif per DLH. Tarif per DLH-nya di Departemen 1 adalah 500.000, di Departemen 2 adalah 700.000.000. Sudah, kita sudah tahu. Kemudian kita kalikan. Dari sini kita sudah tahu bahwa di setiap tribulannya anggaran biaya tendangga kerja langsung di tahun 2018 adalah sekian. Tribulan 1, Departemen 1 adalah 6 juta. Tribulan 1, Departemen 2 adalah 5.250.000. Begitupun seterusnya sampai dengan tribulan 4 dengan total biaya tendangga kerja langsung di tahun 2018 untuk Departemen 1 dan Departemen 2 adalah sebesar Rp51.750.000.000. Sampai sini harusnya klirnya nanti kalau kita ketemu di Tentang Buka Online, boleh ditanya kalau ada yang lebih jelas. Kemudian yang kedua adalah, contoh kedua. Ini ada pada tahun 2018, direncanakan akan memproduksi sebagai berikut. Tribulan 1 sampai dengan tribulan 4. Berikut adalah jumlah produksi yang direncanakan di tahun 2018. Untuk memperoleh bahan mentah menjadi produk jadi, dilakukan melalui dua tahap. Kalau tadi kan melalui dua departemen, sekarang adalah melalui dua tahap. Yaitu proses produksi pencampuran dan produksi finishing yang masing-masing sebesar Rp600.000.000 pada bagian pencampuran dan Rp750.000.000 pada bagian finishing dengan standar jam pencampuran 2 jam yang finishing adalah 3 jam. Sekarang ditanya lagi nih, berapakah anggaran tenaga kerja langsung 2018 yang terbagi di dalam anggaran JKL dan anggaran biaya tenaga kerja langsung? Tadi kalau untuk hitung biaya TKL, harus tahu JKL-nya dulu. Kita hitung dulu JKL-nya. Produksinya sudah diketahui, tinggal dipindahkan. Kemudian standar jamnya pun sudah diketahui untuk bagian pencampuran adalah 2 jam dan finishing adalah 3 jam. Sudah, produksinya pun sudah. Yang berbeda adalah standar jamnya pada bagian pencampuran 2 jam, bagian finishing adalah 3 jam. Sudah, jika sudah diketahui, totalnya adalah Rp27.500.000 untuk anggaran JKL di tahun 2018 untuk bagian pencampuran dan juga bagian finishing. Sekarang kita harus tentukan biaya TKL-nya. Biaya TKL tadi rumusnya adalah biaya JKL dikali dengan biaya masing-masing atau per unit. Masing-masing bagian adalah Rp600.000 untuk bagian pencampuran, Rp750.000 untuk bagian finishing. Dapatlah hasilnya JKL-nya dikali dengan biayanya masing-masing per unitnya. Ini di bagian finishing kan tadi JKL-nya Rp16.500.000 ya dikali dengan Rp750.000. Hasilnya adalah anggaran biaya TKL adalah Rp18.975.000. Kemudian per unitnya berapa? Berarti jumlah anggaran biaya TKL dibagi dengan jumlah unit atau jumlah produksi. jumlah produksi adalah Rp5.500.000, kemudian anggaran biaya tenaga kerjanya adalah Rp18.975.000. Artinya biaya tenaga kerja langsung per unit adalah sebesar Rp3.450.000. Sebelum masuk ke contoh tiga, semoga ini sudah cukup jelas, tapi balik lagi saya bilang jika nanti ada pertanyaan boleh disampaikan. Oke, kita masuk lagi ke contoh yang ketiga. Di sini PT. Amanah menyajikan data kegiatan usaha bulan September 2017 adalah sebagai berikut. Ini adalah data awal sebelum ada informasi tambahan. Ada golongan, tenaga kerja ABC, jumlah tenaga kerja, kemudian upah per orang. Ini selalu ada ya karena untuk menghitung biaya tenaga kerja langsungnya. Kemudian ini apa golongan? Golongan A adalah golongan yang tertinggi. Di sini dibilangnya seperti itu. Jadi ibaratnya ini adalah golongan 1, 2, 3 di nomor kegiatan usaha pertama, kegiatan usaha kedua. Kemudian ini adalah kegiatan usaha ketiga. Nah, di dalam anggaran ini kemudian perusahaan menentukan beberapa kebijakan yang akan berlaku di bulan Oktober 2017. Kalau ini adalah bulan September, bulan sebelumnya. Kemudian di bulan Oktober perusahaan bikin kebijakan nih. Katanya yang pertama, 20% dalam setiap golongan kecuali golongan 3C dinaikkan pangkatnya setingkat lebih atas dari sebelumnya. Dinaikinnya berapa? Dinaikinnya 20%. Kemudian yang B, infonya adalah khusus bagi setiap golongan tenaga kerja yang tidak meraih kenaikan pangkat akan dinaikkan gajinya 10% dari gaji sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah jam kerja sebesar 175 jam pada bulan September dinaikkan menjadi 200 jam pada bulan Oktober. Nah, kemudian atas dasar data di atas, tentukan persentase kenaikan tingkat upah standar per jam per orang secara keseluruhan. Jadi, karena dengan data-data ini pengen tahu nih, kira-kira upah yang di September 2017 sama upah ya tenaga kerja langsung di Oktober 2017, apakah mengalami kenaikan dan berapa persen secara per orang dan secara keseluruhan. Mari kita hitung ya. Pertama, sebelum kamu masuk ke kebijakan di bulan Oktober, hitung dulu di bulan Septembernya. Datanya sudah ada ya. Tinggal dipindahin ke sini. Kemudian jumlah tenaga kerja langsungnya sudah ada. Jumlah jamnya pun sudah ada. Jadi, tadi rumusnya adalah jumlah nilai adalah caranya tingkat upah per jam. Harusnya kan ini dicari JKL-nya dulu ya. Nah, karena kita belum ada JKL, ini langsung diketahui semua. Jadi, ya sudah, langsung saja dikalikan semua. Jadi, 150 dikali 50 dikali 175. Hasilnya 1, 3, 1, 2, 500. Coba kita coba. Baya 150 dikalikan dengan 50 dikalikan dengan 175. Hasilnya adalah 1, 3, 1, 2, 500. Jadi, karena rumusnya tadi kan kita cari JKL-nya dulu, baru kita cari tenaga kerja langsungnya ya. Karena ini sudah ada tiga-tiganya, langsung saja dikalikan. 150 kali 50 kali 175. Itulah jumlah nilainya. Kemudian begitu seterusnya sampai golongan tenaga kerja C yang pada bagian yang ketiga. Totalnya adalah 11,621,250. Kemudian pengen hitung nih tingkat upah standar per jam per orang per bulan September. Berarti jumlah nilai dibagi dengan jumlah tenaga kerja dikali dengan jumlah jam. Hasilnya adalah tingkat upah standar per jam per orang di bulan September adalah 278.125. Ini baru di bulan September. Kemudian kita harus hitung di bulan Oktober. Dengan kebijakan yang ada, berapa sih di bulan Oktober? Ininya sama, caranya sama, kotak kolomnya pun sama. Yang membedakan adalah sesuai kebijakan yang ada di bulan Oktober. Kita balik lagi. Di sini tadi dibilangnya bahwa jam kerja sebesar 175 pada bulan September dinaikkan menjadi 200 jam pada bulan Oktober. Kita ubah dulu di sini jumlah jamnya. Jadi 200 ya. Kalau sebelumnya di September adalah 175. Kemudian informasinya lagi adalah 20% dalam setiap golongan, kecuali golongan 3C, dinaikkan takatnya setingkat lebih atas dari sebelumnya. Karena yang paling tinggi adalah golongan A, B ini sebelumnya 200 kan ya, upahnya. Kemudian katanya dinaikkan 20%. Dari sebelumnya. Oke, baik. Nanti coba saya sambung lagi. Karena ini jaringannya sedikit bermasalah. Jadi nanti saya sambung lagi ya. Jadi video untuk biar tenaga kerja langsung nanti saya akan sambung lagi. Jadi ada dua video di dalam upload saya ya. Oke, saya close dulu. Terima kasih. Nanti saya sambung di soal terakhir tadi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.